Shalom Dalam bacaan Injil Yohanes bab 14 Ayat 6 sampai dengan 14 Seperti kerinduan Rasul Silikus Tidak sedikit umat beriman ingin melihat Bapak Kerinduan itu terpenuhi dengan mengenal Tuhan Yesus Juga dengan mendalami ajarannya Dan mengetahui pekerjaan-pekerjaannya Dengan mengatakan itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu membaca dan merenungkan kitab suci Di dalamnya Kita mengenal Allah dan seluruh karya penyelamatannya Yang terpenuhi dalam peristiwa Yesus Kristus Kelahiran Perutusan Wafat Kebangkitan Kenaikan Dan pencurahan rohnya kita pun bisa mengetahui kehendaknya bagi kita Melalui sabdanya yang selalu relevan bagi situasi Dan kondisi kehidupan masa kini Dari sabdanya Kita tahu bahwa Allah selalu mengabulkan setiap doa permohonan dan keinginan kita Kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus Dan dengan demikian mengenal Bapak Kita dipanggil untuk melakukan sabdanya Sehingga Allah pun selalu menyatakan kebaikan dan cintanya kepada kita Jika kamu minta sesuatu kepada ku dalam namaku Aku akan melakukannya Sabda Tuhan Marilah berdoa Tuhan Yesus Kristus Bukalah mata Hati Dan kehendakku untuk merenungkan sabdamu dengan penuh cinta Dan melaksanakannya dengan penuh ketekunan Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih